Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Balik lagi dengan saya Muhammad Ilham Di channel Palkom Tech Opi Mall Oke baiklah hari ini kita bakal bahas Tentang tutorial Microsoft Word Part ketiga Untuk pemula Di channel yang kemarin Saya bikin ya Di video kemarin saya bikin Disini ngebahas tentang membuat Kop surat penawaran Nah untuk hari ini kita bakal bikin CV ATS ya teman-teman CV ATS itu yang seperti apa sih Nah ini ya Jadi CV ATS Dikutip dari Binar Akademi.com Kenapa kita perlu Membuat CV ATS Ya ini Ya bisa teman-teman baca sendiri ya Aplikasi tracking system merupakan singkatan Blah-blah-blah Jadi untuk aplikasi Tracking system ini Atau CV ATS Itu biasanya Paling sering Digunakan ya Untuk para job seeker Ya Nah ini sesuai dengan Yang dikutip oleh Website Binar Alasan mengapa CV harus ATS atau friendly Ya ini ada satu Sebagai tahapan Praktif pertama Lebih friendly Dibaca ya Lebih ringkas Gitu ya Cara membuat CV Blah-blah-blah Gitu ya Nah hari ini kita bakal bikin CV ATS Menggunakan Microsoft Word Templatenya ya Kita gunain template Dari Microsoft Word Sebelum kita mulai videonya Alangkah baiknya Untuk opening terlebih dahulu Oke Langsung saja ya Kita mulai videonya Tapi sebelum kita mulai videonya Jangan lupa Teman-teman Untuk subscribe channel Pakom Tech Opi Mall Kita tembuskan Sampai Seribu Ya Seribu subscribe Oke Langsung saja kita mulai Yang pertama Teman-teman Buka dulu Microsoft Word Oke Nah disini teman-teman Untuk Microsoft Word 2013 ke atas Teman-teman bisa Gunakan fasilitas search For online template disini Kemudian teman-teman Cari aja langsung CV gitu ya Ketik aja di keyboardnya CV Kemudian di enter Maka Bakal nampilin List untuk Template CV nya Nah untuk teman-teman disini Bebas pilih ya yang mana Nah berhubung hari ini kita mau Bikin template ATS CV ATS Ya artinya disini kita cari Template yang merupak Yang menyerupai CV ATS Ini ya Nah teman-teman bisa pilih yang ini nih Ya resume students Modern design ini ya Tinggal dipilih Ya di klik Kemudian klik Read nya disini Nah ini udah Selesai nih Ya udah jadi Untuk template nya Nah Sekarang kita tinggal Sesuaikan untuk Nama Email Apa nih Alamat Ya tinggal disesuaikan Yang pertama kita tulis Bagian namanya dulu nih Bagian first name Untuk first name nya disini Bebas ya Kalian mau tulis Nama kalian sendiri ya Mau tulis nama kalian sendiri Mau tulis nama teman kalian Juga bebas ya Atau kalian mau Jadi injasa Biar dibayar sama orang Jadi cuan gitu ya Boleh juga Ya disini saya tulis Nama saya sendiri First name nya itu Muhammad Kemudian last name nya itu Disini Ilham Ya Kalau mau dikasih gelar juga boleh S.com Gitu ya Gak masalah Tapi gak usah lah ya Oke Nah kemudian disini Kita mau edit Bagian alamatnya dulu nih Jadi bagian alamatnya Ini kita edit Langsung aja kita ketik Misalkan jalan Jakabaring Nomor Nomor berapa nih 2, 3, 4 gitu ya Gak masalah sih itu ya Oke Untuk nomor hp 08 Ini nomor hp nya bebas ya teman teman Email Email nya Kalian masukin email nya Kemudian link in Ya kalau kalian ada Akun link in Tinggal dimasukin aja ya Disini Saya udah ada nih Akun link in Oke Ini Akun link in Tinggal dimasukin aja Aku link in ya Di bagian Sini Klik Ini ya Atau ininya aja nih Usernamenya aja nih Dikopi di bagian atas ini Salin Kita balik lagi kesini Ini tinggal dipaste aja Itu ya Kemudian Kalau ada twitter Ada blog Ada website Itu teman teman Tulis disini ya Di bagian sini Misalkan disini Ini saya Kasih www Ini ya Oke Yang selanjutnya di bagian Objektif Nah untuk bagian Objektif ini Teman teman bisa Tulis ya Bisa tulis Keterangan Atau keahlian teman teman Ya disini Nah berhubung saya Disini ada Akun link in Ya Gak usah tulis lagi ya Bisa langsung copy aja Dari sini Ya bisa langsung copy Dari sini Ya kalau untuk teman teman Belum ada Tinggal teman teman Tulis Sesuai dengan Objektif Atau keahlian Teman teman sekalian Ya Nah gini ya Oke ini Jangan lupa dikasih Perataan kiri kanan Ya teman teman Gini ya Oke Nah untuk edukasi Edukasinya Ya tinggal teman teman Sesuaikan dengan Jenjang Karir teman teman Sekalian Ya Oke untuk edukasi disini Kita tulis Dua aja ya Misalkan teman teman itu Ada gelar S1 dan S2 Artinya Ya masukin aja nih S1 S2 nya Ya jangan seluruhnya Teman teman masukin Mulai dari SD SMP SMA Kuliah Gak usah lah ya Jadi HRD itu Lebih suka untuk Ngelihat yang Lebih detail Dan lebih simple aja ya Oke Disini kita coba Masukin Apa nih Pengalaman pendidikan Nah ini pendidikannya disini Saya Pernah bersekolah Di Stemic Palkontek Artinya disini Kita tulis Di bagian Oh ya sebelumnya Saya udah Pernah Kursus juga Di Palkontek Sudirman Ngambil profesional Satu tahun Di tahun Dua ribu Berapa ya Lupa Di 2015 Atau 2016 Nah itu teman teman Bisa tulis juga Disitu ya Misalkan disini Profesional Satu tahun Terus disini Disini ditulis Apa namanya itu Lembaganya Atau sekolahnya LKP Pal LKP Palkontek Gitu ya Nah untuk Dead fromnya itu Bisa ditulis Tahunnya Misalkan tahun 2015 Sampai tahun 2016 Gitu ya Nah Untuk keterangannya Disini teman teman Tulis secara singkat Tulis secara singkat Misalkan Oke saya buka Contohnya dulu aja ya Nah Oke nah ini Langsung saya pasta aja Disini Nah ini teman teman Jelasin ya Ketika belajar Di mana gitu ya Misalkan di Kursus gitu ya Di D3 atau D4 Itu dijelasin Ngapain aja itu Belajarnya Terus tugas apa aja Yang diterima Gitu ya Kalau lebih bagus Gunain bahasa Inggris aja ya Teman teman Kalau kalian Atau teman teman Mau bahasa Indonesia Enggak masalah Ya Kemudian disini ada Apa namanya Pendidikan lagi nih Untuk yang kedua kalinya nih Untuk kedua kalinya Kita masukin Disini saya pakai Yang ini aja nih Ya Oke yang itu Pasta aja disini Kemudian disini Nama lembaga Tempat kuliahnya Ya Lembaga tempat kuliahnya Disini saya di Institut Teknologi dan Bisnis Falcontech juga Oke Kita kasih warna Tem Gini ya Oke untuk tahunnya disini Misalkan 2016 2016 Sampai 2021 Atau 2020 Nah Kemudian kita isi Keterangannya Ya di bagian bawahnya ini Oke ini bisa teman teman Tulis Sesuai dengan Keahlian Keahlian ya Ngapain aja di Organisasi gitu ya Di bagian organisasi Ngapain aja itu ya Boleh ditulis di bagian bawah sini Ya Oke terus yang selanjutnya disini Ada pengalaman Ya pengalamannya itu Bisa teman teman tulis Misalkan Teman teman itu Pernah bekerja di PT ABC Misalkan disini PT ABC Terus untuk Jabatannya Misalkan Quality Control Terus Mulai bekerjanya itu Tahun berapa Misalkan tahun 2020 Jadi Ketika udah lulus kuliah Langsung bekerja disini Sampai 2021 Satu tahunan Nah ini Deskripsikan Yang ngapain aja Di dalam Pekerjaan ini Ya teman teman Misalkan Teman teman itu Apa namanya Mengecek Kualitas Produknya itu gimana Gitu ya Dijelasin disini Ya di bagian Deskripsi Your Responsibilities Ya Kemudian di bagian Quality Control Udah Kita tulis lagi Misalkan disini Teman teman Pernah bekerja di PT FG Gitu ya Nah kemudian Disini teman teman Tulis juga nih Misalkan jadi Apa nih Programmer Gitu ya Programmer Atau Dan Designer Misalkan kayak gitu ya Nah ini Ditulis juga nih 2021 Sampai Now Gitu Bisa juga kayak gitu ya Jadi artinya Ini sampai Sekarang ya Oke ditulis juga nih Di bagian deskripsinya Ngapain aja ya teman teman Misalkan bikin website Database Bikin desain Promosi Gitu ya Di bagian experience Juga ditulis Nah untuk skills Ya teman teman Bisa lihat disini Nah untuk skills Teman teman Tulis aja disini Skillsnya apa aja Misalkan Teman teman itu bisa Bahasa programan PHP Bisa design web Gitu ya Terus bisa Office Excel PowerPoint ya Nah skillsnya bisa ditulis disini Ya di bagian bawah sini Ya Nah biasanya skills itu kan ada Soft skill sama hard skill ya Kalau soft skill itu biasanya kayak Pemecahan masalah Ya Contohnya nih saya udah pernah bikin nih Nah ini ya komunikasi Critical thinking Teamwork Problem solving ya Itu biasanya Sangat penting untuk Ditulis ya Kemudian disini ada hard skill Nah untuk hard skill disini Teman teman bisa masukin Kemampuan teman teman yang Teman teman paling kuasain Ya misalkan HTML CSS ya Kalau teman teman bisa Bahasa programan C++ Atau Java Itu boleh teman teman masukin Oke kemudian disini Activity Nah activity disini Sebenernya opsional ya Boleh teman teman masukin Atau Boleh teman teman Gak mau masukin juga Gak masalah Ya Nah Kalau bisa usahakan CV nya itu satu lembar aja ya Kecuali teman teman Banyak nih pengalaman kerjanya ya Misalkan Teman teman udah pernah bekerja di Lima perusahaan gitu ya Ya gak apa-apa Jadi CV nya jadi dua lembar Ya Oke Nah mungkin Segini aja Untuk pembahasan Pembuatan CV ATS Menggunakan template Dari Fasilitas Microsoft Word Ya Ini untuk pemula banget ya Teman teman Jadi untuk Para job seeker ya Untuk para job seeker Boleh sekali nih Gunakan template Bawaan dari Si Microsoft Office nya Ya udah banyak Disediain sama Microsoft Office nya nih Teman teman ya Kalau teman teman lihat CV Tinggal teman teman lihat disini Nah ini udah banyak sekali ya Teman teman CV nya bagus-bagus pula nih Ya Oke Oke ya Jadi Itu aja materi kita hari ini Atau pembahasan Dan tutorial kita hari ini Terima kasih yang sudah Klik video hari ini Kita ketemu lagi Di lain kesempatan Dan di tutorial Yang selanjutnya Oh ya Jangan lupa Klik subscribe Untuk Video tutorial menarik Lainnya Dan jangan lupa Like dan comment Terima kasih teman teman Saya akhiri kegiatan Tutorial hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih